Apapun impian lo, seberapa besar dan beratnya impian tadi, kalau punya 3 mindset ini, lo nggak akan pernah lagi menyerah. Nggak akan pernah lagi berhenti di tengah jalan. Akan terus maju dan maju, seberapa sulit dan beratnya cobaan yang menghadang. Nah, berikut mindset-nya, bro. Nomor 1, visualisasi di awal hari. Hal pertama yang lo lakuin saat bangun tidur adalah visualisasikan mimpi lo, bro. Jangan pegang HP dulu, jangan nonton TV or sarapan dulu. Habis berdoa atau ibadah, luangkan waktu 5-10 menit untuk membayangkan mimpi lo. Bayangkan diri lo kalau sukses meraihnya, seberapa bahagianya diri lo, dengan siapa lo akan menikmati kesuksesan tersebut, apa aja yang akan lo lakuin kalau tujuan tadi tercapai. Visualisasikan juga kerja keras dan rutinitas yang harus lo lakuin hari demi hari. Gimana caranya? Jadi bukan cuma enaknya aja, tapi juga kerja kerasnya. Lo jadikan kerja keras tadi sebagai rutinitas harian yang gak boleh ditawar. Gak bisa di-skip. Apapun yang terjadi harus dilakuin. Nomor 2, jangan berpikir lo akan langsung berhasil. Dari awal, terima kenyataan kalau lo akan gagal di satu titik. Gak ada orang sukses yang langsung berhasil di percobaan pertama. Messi sempat ditolak masuk sekolah bola karena dianggap fisiknya terlalu kecil dan lemah. Mark Zuckerberg gagal dengan sosmed pertamanya, bahkan dihukum berat sama kampusnya. Soekarno harus dipenjara dan dikejar-kejar dulu sebelum bisa naik jadi presiden. Selain siap sukses, lo juga harus siap gagal bro. Jadi kalau kejadian, lo bisa keep going. Lo bisa menganggap kegagalan adalah satu langkah mundur yang diambil untuk ancang-ancang ngelakuin lompatan besar ke depan. Bagian dari perjuangan yang bikin lo lebih kuat dalam mengejar mimpi. Nomor 3, tetap maju walau cuma selangkah. Satu langkah kecil lebih bagus daripada diam tak bergerak. Ada pepatah yang bilang, lo harus tetap maju. Kalau nggak bisa lari, jalan. Kalau nggak bisa jalan, merangkak. Yang penting maju terus. Ini akan sulit dilakuin kalau lo lagi ngerasa drop. Mungkin baru gagal atau rencana nggak berjalan mulus. Tapi pastiin lo tetap maju bro. Pastiin lo tetap ngelakuin rutinitas harian yang udah lo visualisasikan tadi. Sebelum lo memutuskan untuk galau, untuk istirahat, atau untuk sedih, lakuin dulu satu rutinitas kecil tadi. Langkah-langkah kecil yang lo ambil, kalau digabungkan, tanpa terasa, akan membawa lo makin dekat dengan kesuksesan. Semangat bro. Terima kasih telah menonton!